Kontrolir rapat, selepas melarikan diri dari perang di Dukuh Bendungan, mendapatkan perintah untuk lapor dan meminta bantuan kepada residen di Kediri. Beliau bertemu Bupati Mbrebek beserta rombongannya. Akhirnya, mereka sepakat agar Bupati Mbrebek meminta bantuan kepolisian di Kawedanan Kertosono. Sedangkan kontrolir akan ke stasiun Kertosono mengirim surat kawat ke residen di Kediri. Residen Kediri E. Konstan yang mendapatkan kabar berita perang di Barong langsung mengirimkan surat ke Surabaya. Sekitar pukul setengah sebelas serdadu dari Surabaya diberangkatkan menuju stasiun Barong. Sedangkan residen Kediri E. Konstan beserta rombongan dengan mengendari mobil Dr. H.B. Bluren sampai di Barong sekitar pukul setengah dua belas. Segera berkoordinasi dengan Lim Teiki agar disediakan tempat istirahat bagi para serdadu yang akan datang dari Surabaya di pabrik gula Barong miliknya. Pada tengah hari, pasukan dari Surabaya sampai di stasiun Barong dipimpin oleh Letnan 1 Henderblock. Kemudian, kereta merayap hingga PAL 107 yang lokasinya di selatan desa Barong. Di sana, residen dan kontrolir menjemput pasukan bantuan. Selepas itu, semua rombongan berjalan menuju rumah Dermojoyo. Sesampainya di depan gerbang kediaman Dermojoyo, pasukan siap-siaga di depan dan sebagian di belakang rumah agar pasukan Dermojoyo tidak melarikan diri ke kebun tebu. Di depan rumah terlihat 30 pria mempasukan Dermojoyo. Kemudian, residen meminta kepada Dermojoyo menyerah dengan bahasa Jawa. Seruan itu pun diulangi oleh Bupati Merbek. Tak lama kemudian, Dermojoyo dari dalam rumah berseru. Perang visabilillah! Perang pun terjadi. Namun, tentara kolonial yang setelah siaga menembaki mereka hingga terkapar. Termasuk Rabu Anom Dermojoyo yang tertembus peluru pada bagian kepalanya. Yang masih hidup pun lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Yang terluka pun merintih meminta ampun. Selepas itu, pasukan kolonial menggeledah ke dalam rumah. Ditemukan empat istri Dermojoyo dan satu istrinya yang bersembunyi di dalam gerobak terluka pada kakinya. Selain itu, ditemukan enam jasad korban perang pada pagi hari itu. Serta jasad perdononganjuk Raden Ngabahi Haryo Dirjo yang penuh luka. Akibat perang barong ini, 19 orang dari pihak Dermojoyo tewas. Enam di antaranya meninggal saat konflik di pagi hari. 13 tewas pada konflik di sore hari. Selain itu, 66 orang ditawan. Dimana 49 di antaranya pria dewasa. Sedangkan sisanya merupakan anak-anak dan para wanita. Pada sore hari itu pula, bupati memerintahkan agar korban dari pihak Dermojoyo dimangkamkan di dekat rumah dalam satu lubang. Sedangkan jasad perdononganjuk dan perdonong berbek dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Saat penggeledahan rumah Dermojoyo, ditemukan 25 keris, 5 tombak, 9 parang, 6 bilah arit, 8 bilah pisau, dan 7 senapan yang sudah karatan. Juga ditemukan 10 kitab Al-Quran dan beberapa buku perimbun. Serdadu militer pun pukul 6 sore itu kembali menuju Surabaya. Terima kasih telah menonton!